Asmara dibalik dendam berdarah jelit tiga. Kulitnya kebal dan tebal seperti kulit badak, dan biarpun pukulan yang dilakukan Dewi Muntari tadi mengandung kekuatan dan hawa sakti, namun hanya mendatangkan rasa nyeri sedikit, sama sekali tidak melukainya. Setelah mengusap lehernya, Ki Belendu melangkah maju menghadapi Dewi Muntari dan dia tertawa. Tawanya sampai mengakak menyeramkan dan Dewi Muntari bergidik. Orang ini seperti bukan manusia, pikirnya. Mukanya penuh bopeng yang besar-besar, seperti kulit salak, dan matanya begitu besar seperti mendelik terus, hidung dan mulutnya juga besar. Otot melingkar-lingkar di seluruh tubuh pria ini yang usiani tentu tidak kurang dari empat puluh tahun. Wahahah, bojleng-bojleng iblis laknat. Setiap mawar yang harum tentu mengandung duri. Akan tetapi tamparanmu tadi bagiku seperti dipijat, Wang Ayu. Terasa hangat, nyaman dan enak. Mari-mari manis, mari ku pondong lagi. Tak lama lagi kita akan sampai di tempat tinggalku dan engkau akan menjadi istriku yang tersayang, terkasih, hahaha keparat jahannam. Engkau kejam, engkau tidak berperi kemanusiaan. Kalian mengeroyok dan membunuh suamiku Raden Mas Rangsang dan engkau hendak menangkap aku. Padahal di antara kita belum pernah saling mengenal atau ada urusan kenapa engkau bertindak begini kejam kepada kami. Hahaha, jangan salah mengerti, Wang Ayu. Aku, Kiblendu, sama sekali tidak kejam, bahkan amat menyayang wanita cantik jelita seperti Andinda. Kami hanya menjadi orang-orang suruhan manis. Bukan kami yang bermaksud memusuhi keluargamu. Semua ini adalah untuk memenuhi keinginan Gusti Pangeran Panjilui. Hahaha, Kiblendu merasa aman membuka rahasianya itu karena Raden Mas Rangsang kini telah terbunuh dan istrinya kini sudah berada di tangannya. Wajah Dewi Muntari menjadi pucat sekali dan kedua matanya terbelalak, tangan kirinya diangkat ke depan mulutnya yang terngangah saking terkejut dan herannya mendengar pengakuan raksasa itu. Pangeran Panjilui? Akan tetapi, Pangeran itu adalah kakak sendiri lain ibunya. Kakak tirinya. Pangeran Panjilui juga seorang putra Seng Prabu Jayabaya yang lahir dari seorang selir yang bersal dari Belambangan. Akan tetapi kenapa? Selama ini hubungan di antara mereka baik dan biasa-biasa saja, bahkan keluarga Pangeran Panjilui juga agaknya memenadang rendah kepadanya sehingga di antara mereka tak ada hubungan dekat. Dengan sendirinya tidak ada permusuhan di antara mereka. Mengapa kini Pangeran itu menyuruh gerombolan untuk membunuh keluarganya? Terbayang di Matudewi muntari suaminya yang roboh mandi darah dan tewas, juga wajah puterinya yang melarikan diri entah kemana. Jangan bohong kau ia membentak karena masih juga belum dapat percaya. Hahaha, wanita cantik itu memang biasanya bodoh kiblendu tertawa lagi. Percaya atau tidak terserah Wang Ayu. Yang penting, kami sudah melaksanakan tugas dan menerima upahnya. Nah, sekarang kesinilah, akan kupondong engkau agar kedua kakinmu yang indah itu tidak menjadi kelelahan manis. Kiblendu menubruk ke depan untuk merangkul Dewi muntari. Akan tetapi Seng Putri mengelak dan tangannya menampar ke arah muka raksasa itu. Hahaha kiblendu menangkis dan langsung menangkap lengan itu. Dewi muntari hanya belajar ilmu kanuragan dari suaminya setelah ia menikah maka tentu saja ilmunya tidak dapat dibandingkan dengan tenaga kiblendu yang besar. Ia sudah diringkus lagi dan meronta-ronta dalam pondongan dua lengan besar itu, ditertawakan oleh kiblendu dan anak buahnya. Tiba-tiba terdengar suara yang aneh dan menyeramkan. Suara tawa itu pendek-pendek, bukan seperti suara tawa melainkan seperti suara leher tercekik. Kek-kek-kek-kek. Kerbau lendut tolol, lepaskan yakib lendut tiba-tiba merasa kedulengannya seperti lumpuh sehingga diterpaksa melepaskan pondongannya dan Dewi muntari cepat melompat ke dekat seorang kakek yang tiba-tiba saja muncul dan berada di situ. Melihat kakek ini, Dewi muntari merasa ngeri juga. Muka kakek itu seperti muka tengkorak dibungkus kulit saja, demikian kurus. Apalagi sepasang matanya yang cekung ke dalam itu mengeluarkan sinar berapi-api. Usianya tentu sudah tua sekali, sedikitnya 90 tahun, pakaiannya juga hanya kain dilibat-libatkan tubuhnya yang kurus kering. Kain itu sudah kuamal dan kotor sehingga keadaan kakek ini menjijikan, seperti seorang gembel tua berpenyakitan. Akan tetapi, tentu saja ia memilih dekat dengan kakek ini daripada dengan kiblendu dan anak buahnya, maka ia pun lalu berdiri di belakang kakek itu untuk berlindung. Kek-kekek, laki-laki macam kalian ini tidak berharga untuk mendekati seorang Dewi Kahyangan, kekek-kekek kakek itu menudingkan telunjuknya yang tinggal tulang terbungkus kulit. Dan kini Dewi Muntari melihat persamaan antara kakek ini dengan seorang tokoh pewayangan, yaitu seorang tokoh yang amat sakti, cerdik licik dan curang, yaitu bernama Begawan atau Danyang Durna. Tubuh yang kurus bongkok itu, muka yang seperti tengkorak, sungguh amat menyeramkan, akan tetapi karena kakek itu agaknya hendak melindunginya, maka Dewi Muntari memberanikan diri mendekat. Babo-babo, kakek tuwek elek bentak kiblendu marah sekali. Siapa Andika tua bang kamu mampus berani mencampuri urusanku dengan istriku sendiri? Dia istriku, jangan mencampuri urusan rumah tangga orang tidak, eyang, saya bukan istrinya. Dia penjahat besar, dia bahkan telah membunuh suamiku kata Dewi Muntari. Kek-kekek titik. Tentu saja kerbau gendut ini berbohong. Ah, nini Dewi, siapakah namamu? Nama saya Dewi Muntari, eyang. Harap suka menyelamatkan saya dari tangan para penjahat keji ini, kekek-kekek, benar dugaanku. Engkau seorang Dewi. Heh, kerbau-kerbau busuk, hari ini kalian bertemu. Kalau krendut, sama saja dengan bertemu ya mandi pati, kalian akan mampu semua, kekek-kekek kiblendu menjadi marah sekali. Dia menggerakkan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerbu. Bunuh kakek tua bangka gila ini, biarkan aku menangkap kembali calon istriku. Puluhan orang itu berbesar hati. Kalau cuma membunuh seorang tua bangka kerempeng seperti itu mudah saja. Sekali bacok pun beres. Tiga orang yang berada paling depan sudah mengayun golok mereka ke arah tubuh kakek itu. Kakek itu agaknya sama sekali tidak mengelak dan Dewi Muntari sudah merasa ngeri. Tulang-tulang kakek itu tentu akan berantakan diserang tiga batang golok yang bergerak cepat dan amat kuat itu. Krak-krak-krak, tiga batang golok itu bertemu tulang tangan terbungkus kulit dan patah-patah. Dan tiga orang itu terbelalak, lalu memekik mengerikan ketika jari-jari tangan yang panjang melengkung itu berturut-turut menancap di batok kepala mereka dan mereka pun terjengkang roboh dengan kepala berlubang-lubang, mengucurkan darah bercampur otak. Dewi Muntari sampai hampir muntah melihat ini, akan tetapi para penjahat itu menjadi marah sekali. Mereka pun seperti sekumpulan semuat maju mengeroyok dengan golok mereka. Bahkan Ki Belendu juga merasa penasaran, lalu sekali meloncat dia sudah berda di belakang kakek yang mengaku bernama kolok rendu itu. Goloknya menyambar ke arah kepala kakek itu. Wuuut, plak kepala itu tepat dihantam golok dalam tangan Ki Belendu, akan tetapi bukan kepala itu yang pecah, melainkan Ki Belendu yang terhuyung ke belakang. Dia merasa seperti sedang membacok baja yang amat kuat. Dan selagi dia terhuyung, kakek itu membalikan tubuhnya, tangan kirinya mencuat ke depan dan terdengar Ki Belendu menjerit mengerikan. Tangan kiri kakek itu ternyata sudah mencengkeram dada Ki Belendu dan jari-jari tangan yang kurus itu telah menencap dan masuk ke dalam dada yang bidang itu. Tangan itu mencengkeram ke dalam dan ketika ditarik keluar, jari-jari tangan yang berlepotan darah itu telah menggenggam sepotong jantung yang masih menggelempar hidup. Kekekek, jamu obat kuat, obat muda, kekekek kemudian Dewi Muntari menyaksikan penglihatan yang sedemikian mengerikan sehingga ia menutupi muka dengan kedua tangannya. Kakek kurus itu ternyata makan jantung yang segar itu dengan lahapnya, dan kaki tangannya terus bergerak ke sana-sini dan terdengar pekik-pekik kesekitan dari mereka yang nyawanya direnggut maut. Setiap tendangan atau setiap tamparan itu mematikan. Dalam waktu singkat saja 20 orang lebih telah tewas. Tentu saja kini yang lain menjadi ngeri dan ketakutan. Mereka hendak melarikan diri, akan tetapi kini kakek itu seperti dapat terbang ke sana-sini, menyambar-nyambar dan sisa gerombolan itu roboh malang melintang dengan kepala pecah. Akhirnya, tidak seorang pun di antara mereka dapat lolos dari maut di tangan koluk rendu. Bahkan mereka yang tadinya terluka oleh pengamukan Raden Mas Rangsang dan sedang dibawa oleh kawan-kawan mereka kini tidak terbebas daripada maut yang lebih mengerikan lagi. Kakek-kekek kakek itu tertawa-tawa aneh dan menggunakan pakaian para korbannya untuk mengusap mulut dan kedua tangannya. Kemudian baru dia menghampiri Dewi Muntari. Wanita ini memang tadinya girang mendapat pertolongan kakek itu, akan tetapi ketika menyaksikan sepak terjang kakek itu, ia merasa ngeri dan ketakutan. Ia berhadapan dengan mahluk yang tidak seperti manusia lagi. Seorang iblis haus darah. Maka, ketiak kolor rendu maju menghampirinya, Dewi Muntari mundur-mundur dengan ketakutan. Kakek-kekek, mereka semua telah mampus, Dewi, Dewi Muntari merangkap kedua tangan memberi hormat. Terima kasih atas pertolongan Eyang. Sekarang saya harus pergi dari sini bergegas di angkatnya ujung kainnya agar ia dapat berjalan lebih cepat meninggalkan tempat itu, tanpa menoleh lagi. Hatinya sudah merasa tenang karena tidak terdengar suara apapun. Kakek itu agaknya mengejarnya. Akan tetapi ketika ia tiba di sebuah tikungan, tiba-tiba saja ia terperanjat melihat kakek itu suat berada di depan sana, berdiri membungkuk sambil mengeluarkan bunyi tawa seperti leher tercekik. Dengan jantung berdebar tidak karuan, badan panas dingin Dewi Muntari memutar tubuhnya dan berlari pergi ke lain jurusan. Ia mengerahkan tenaga berlari secepat mungkin dan kini ia hampir yakin bahwa kakek itu tidak mengejarnya. Hampir putus napasnya dipakai berlari cepat itu. Akan tetapi, tiba-tiba kedua kakinya tertahan dan ia tidak mampu bergerak saking takutnya. Terdengar suara itu. Kek-kek-kek akan tetapi orangnya tidak nampak. Selagi memandang ke kanan-kiri, tiba-tiba terdengar suara dari atas. Tewiku, engkau tidak akan dapat pergi begitu saja. Engkau harus ikut dengan kumuntari memandang ke atas dan ternyata kakek itu sudah duduk ongkang-ongkang di atas sebatang dahan pohon. Eang, ahaha, biarkan saya pergi, Eang. Saya memohon, biarkan saya pergi, katanya dengan suara lirih saking takutnya. Kek-kek-kek, enak saja Andika harus menemani aku, mengusir kesepian hidupku. Kek-kek-kek kini tubuh kakek itu melayang turun dari atas dahan pohon. Dewi muntari hendak lari, akan tetapi begitu tangan kakek itu menyambar dan menyentuh pundaknya, ia tidak lagi dapat bergerak dan berdiri saja seolah tubuhnya sudah berubah menjadi patung. Kek-kek-kek, Andika cantik, Dwi ku jari-jari yang kurus dan keras itu membelai dagu dan Dewi muntari masih dapat merasa betapa jari-jari tangan itu dingin seperti batang pohon pisang. Mengerikan sekali. Dan lebih mengerikan lagi, ketika ia berusaha untuk menghindarkan diri dari tangan itu, ia tidak mampu menggerakkan kepalanya. Seolah ada daya yang amat kuat yang membuat kepalanya menempel pada jari-jari tangan itu. Pada saat tangan yang berjari kurus kering itu hendak merayap lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara yang lebih menyelamkan lagi. Kalau suara tawa kakek itu seperti leher dicekik, suara tawa ini mengiki seperti suara siluman dari balik kubur. Hihihi aneh sekali, kakek tengkorak hidup yang sakti mandraguna itu, begitu mendengar suara tawa ini, kelihatan terkejut sekali dan dijauhkannya tangannya dari tubuh Dewi Muntari, bahkan dia melangkah mundur. Matanya memandang ke arah satu tempat. Dewi Muntari memutar tubuhnya memandang dan ia pun terkejut bukan main, merasa seolah ia tidak berada di dunia tempat tinggal manusia, melainkan di ambang neraka tempat tinggal jin setan iblis. Di depannya berdiri seorang nenek yang walaupun tidak lebih buruk daripada kikolok rendut, namun tidak kalah aneh dan mengerikan. Usia nenek itu sekitar 80 tahun, tubuhnya pendek gendut. Wajahnya biasa-biasa saja, akan tetapi yang aneh dan menjadi mengerikan adalah betapa wajah ini tertutup bedak putih yang tebal, di tempat alis yang sudah tidak berbulu itu dicoroti penghitam alis yang panjang melengkung, dan pada pipi dan bibirnya diberi pemerah bibir yang menyolok sekali. Pakainya hanya merupakan kain yang dilibat-libatkan tubuh, akan tetapi kain itu terbuat daripada sutra halus dan mahal. Dan gerak-geriknya. Minta ampun. Lebih genit daripada seorang darah remaja. Akan tetapi saat itu agaknya nenek ini sedang marah sekali. Mulutnya menyeringai, tersenyum tidak cemberut pun tidak, hanya menyeringai seperti memamerkan giginya yang masih lengkap sehingga nampaknya semakin aneh. Mukanya yang ditutupi bedak putih seperti topeng itu tidak menunjukkan perasaan apapun, akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong yang ditujukan kepada kakek itu, tanda bahwa ia sedang marah. Keperat busuk kau kau luk rendu. Batas terakhir kau langgar, berarti engkau harus siap menerima kematianmu sebagai hukuman aneh sekali. Kakek yang demikian sakti mandraguna, yang membunuhi puluhan orang muda perkasa dengan amat mudahnya, kini menjadi pucat dan tubuhnya menggigil menghadapi wanita pendek gemprot itu dan demikian besar rasa takutnya sehingga dia pun menjatuhkan diri berlutut sambil menangis. Dan tangisnya juga bersuara seperti leher dicekik, kek 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 kek. Ampunkan aku sekali ini, nih durgo gini. Ampunkan aku, aku belum ingin mati, hi 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 hi. Beberapa kali sudah engkau minta ampun seperti ini. Lupakah engkau yang terakhir kali ketika engkau menangkap dua orang gadis dusun itu? Aku masih mengampunimu dan mengatakan itu yang terakhir kalinya dan kalau engkau melanggar aku akan membunuhmu. Dan apa yang kau lakukan sekarang? Tetap saja engkau menyakitkan hatiku, tergila-gila seorang wanita muda yang cantik. Akan tetapi mengingat bahwa sudah banyak berjasa di waktu dahulu, aku memberi kesempatan kepadamu. Kalau engkau mampu menahan seranganku selama 50 jurus, engkau boleh bebas dan boleh pergi dari sini, ahaha, nih durgo gini. Mana berani aku melawanmu? Ampunkan aku, aku sudah bertaubat, sungguh mati, sumpahmu tidak ada harganya secuil pun. Sejak dahulu engkau ku perlakukan dengan baik, ku beri pelajaran segala macam ilmu, bahkan ku berikan tubuhku kepadamu. Akan tetapi berulang kali engkau menyakiti hatiku. Sudahlah, bersiaplah untuk menghadapi seranganku selama 50 jurus, atau aku akan bunuh engkau seketika juga walaupun engkau tidak akan melawanku. Nenek itu berbicara dengan amat cepat dan cerewet sekali. Suaranya melengkin-lengkin. Akan tetapi, ada sesuatu pada nama itu. Terdengar tidak asing baginya, atau setidaknya, ia pernah mendengar nama itu disebut-sebut oleh ayahnya, Seng Prabu Jayabai. Ah, sekarang teringatlah ia terjadinya belasan tahun yang lalu. Ia berusia 16 tahun ketika itu, dan belum lama datang dari gunung di antar kakeknya menghadap Seng Prabu Jayabaya dan diteriam sebagai seorang putrinya. Pada suatu pagi ia mendengar para pengawal dan para putri bicara bahwa Seng Prabu Jayabaya semalam menerima seorang tamu yang aneh. Tamu itu seorang nenek yang tua dan penuh rahasia, kabarnya tahu-tahu berada di istana, tanpa ada yang mengetahui kapan masuknya. Tentu saja menimbulkan gegir, akan tetapi Seng Prabu Jayabaya muncul dan melarang para pengawal untuk mengganggu nenek yang katanya hendak menghadap itu. Bahkan nenek itu diterima oleh Seng Prabu Jayabaya di ruangan dalam dan bercakap-cakap berdua saja. Dan nenek itu pun tahu-tahu telah pergi, tanpa ada orang lain mengetahui kepergiannya. Hal yang aneh ini mengganggu pikirannya dan sebagai putri baru yang lebih berani karena belum mengenal adat istiadat di istana. Dewi Muntari lalu bertanya kepada ayahnya tentang tamu yang penuh rahasia itu. Dan ketika itulah ayahnya menyebut nama Nidur Gogini. Menurut ayahnya, Nidur Gogini adalah seorang tokoh besar di dunia orang-orang sakti dan menghadapnya untuk mengaturkan sebatang keris pusaka. Menurut penuturan para penghuni istana, ayahnya adalah seorang raja yang sakti mandraguna dan matubijaksana, sehingga banyak orang sakti di dunia ini tunduk kepadanya dan menyerah tanpa dipergunakan kekerasan. Kini Dewi Muntari menonton dengan hati penuh ketegangan. Biarpun kakek yang bernama Kikolohrendu itu ketakutan, akan tetapi ketika dia diserang, dia pun cepat melompat, menghindar dan membalas serangan nenek itu. Dewi Muntari adalah seorang yang pernah mempelajari ilmu kanuragan dari mendiang suaminya. Karena itu ia tidak merasa asing dengan gerakan silat. Akan tetapi sekali ini ia hanya bengong, sama sekali tidak mampu mengikuti gerakan dua orang yang sedang bertanding itu. Hebat sekali pertandingan itu. Kalau tadi Kikolohrendu membunuhi puluhan orang dengan enak dan mudah seperti orang membubuti rumput saja, sekali ini dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandainya untuk memela diri dari serangan wanita yang selama ini menjadi istrinya, juga gurunya. Mereka berdua menggunakan tenaga sakti sehingga di sekitar tempat itu dilanda angin yang mengemuk seperti badai, seolah oleh dalam hutan itu terdapat banyak raksasa atau iblis yang mengamuk. Dan sambil berkelahi mati-matian, mereka berdua tetap mengeluarkan suara mereka yang khas. Kek-ke-ke-ke-ke. Hihi-hai-hai-hai-hai-hai. Dewi Muntari bersembunyi di balik sebatang pohon besar. Angin pukulan kedua orang itu terasa sekali olehnya, kadang ada hawa panas seperti apai menyergapnya dan terkadang ada hawa dingin seperti ampak-ampak. Dengan bersembunyi di belakang pohon besar ia merasa aman terlindung. Ia mengintai dan kedua orang itu telah lenyap bentuk tubuh mereka, yang nampak hanyalah bayangan dua orang saling kejar dan saling serang dengan dasyatnya. Ia tidak tahu berapa juru selamanya mereka bertanding akan tetapi tiba-tiba terdengar suara berhi-hai itu semakin nyaring dan suara berke-ke makin lemah dan akhirnya ia mendengar bentakan. Mampuslah laki-laki tidak setia. Dewi Muntari melihat tubuh kakek itu melayang ke atas dan menabrak cabang dan daun pohon, lalu jatuh seperti sepotong batu ke atas tanah, tak jauh dari tempat ia berdiri. Ia dapat melihat betapa kakek itu sama sekali tidak terluka, akan tetapi dari matanya, telinganya, hidung dan mulutnya bercucuran darah segar dan matu kakek itu pun terpentang lebar. Dia sudah tewas. Kini nenek itu berdiri memandang tubuh yang sudah tak berfernyawa lagi itu, kemudian terdengar dari mulutnya suara yang seperti tawa dan juga seperti tangis itu, Hai 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 hiwi. Kikolo krendot, kenapa engkau mati meninggalkan aku? Lalu bagaimana hidupku, siapa yang akan menemaniku? Hai 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 hiwi. Kini Dewi Muntari dapat menduga bahwa suara itu tetulah merupakan tangis dan ia merasa kasehan. Alangkah anehnya. Tadi mengamuk dan membunuh kakek itu, dan sekarang setelah mati ditangisi. Ia lalu melangkah keluar dari balik pohon besar dan gerakan ini dilihat oleh ni. Durgo gini. Ia segera menghampiri Dewi Muntari dengan langkah lebar dan berhenti di depannya sambil memandang tajam penuh ancaman. Hem, engkau. Ya, engkau lah yang membuat suamiku mati. Engkau harus menebusnya dengan nyawamu. Akan tetapi dalam saat yang amat gawat bagi keselamatan nyawanya itu timbul keberanian dalam hati Dewi Muntari. Tidak percuma ia menjadi putri Seng Prabu Jayabaya. Dalam tubuhnya mengalir darah Satria Linui. Dengan berdiri tegak ia menentang pandang mati yang mencorong itu, lalu ia berkata dengan suara tegas penuh ketenangan. Nih Durgo gini, kalau engkau hendak membunuhku, tentu mudah kau lakukan. Akan tetapi, aku tidak takut karena Kanjeng Romo tentu tidak akan mengampunimu kalau engkau mengganggu seujung rambutku saja, hai hai hei hei hei. Babo-babo keparat. Siapa takut kepada Kanjeng Romomu? Siapa dia? Akan kubuh sekalian. Datanglah ke kota Raja Daha kalau engkau berani. Ayah kandungku adalah Kanjeng Romo Prabu Jayabaya. Sepasang mati yang tadinya mencorong itu terbelalak kepada Dewi Muntari penuh selidik. Nih Durgo gini, aku mengetahui ketika belasan tahun yang lalu Andika menghadapkan Kanjeng Romo untuk menyerahkan sebatang keris pusaka. Kini keraguan nenek aneh itu menghilang dan sikapnya berubah lunak. Tobil-tobil. Jadi Andika ini Putri Seng Prabu Jayabaya? Si keparat kolok rendut, pantas mati seratus kali, berani mengganggu Putri Seng Prabu Jayabaya. Akan tetapi, kenapa Andika dapat berada seorang diri di tempat sunyi ini, Gusti Putri? Ah, malapetaka telah menimpa keluarga kami, Bibi, kata Dewi Muntari dan teringat akan suami dan Putri, tak tertahankan lagi ia menangis. Kini sikap Nih Durgo gini sama sekali berubah. Dengan gerakan halus ia menghampiri dan mengelus rambut kepala Dewi Muntari. Hem, tenanglah, Gusti Putri. Apa yang telah terjadi? Ceritakanlah kepada Nih Durgo gini dan akulah yang akan membasmi anjing dan tikus yang berani menggangumu, Dewi Muntari menahan tangisnya. Lalu ia menceritakan semua peristiwa yang menimpa dirinya, betapa suaminya tewas ketika gerombolan penjahat menyerang mereka. Pasukan pengawal lari kocar kacir, suaminya tewas dan puterinya mudah-mudahan dapat meloloskan diri. Aku sempat memberi perlawanan akan tetapi akhirnya tertangkap. Kemudian Mucul, dia itu, ia menuding ke arah jenazah Kikolukrendu. Dia membunuh semua gerombolan penjahat yang hendak memaksanya menjadi teman hidupnya. Aku lari sampai ke sini dan Andika muncul menyelamatkan aku, Bibi. Hem, kalau begitu para penjahat itu sudah tewas semua dendamu sudah terbayar lunas. Juga Kikolukrendu sudah mampus. Apa yang hendak kau lakukan sekarang, Gusti Putri? Tanda petik. Bibi, pertama-tama ku harapankah tidak menyebut Gusti Putri kepadaku. Kalau boleh, aku akan ikut denganmu, mempelajari ilmu kanuragan dan aji kesaktian. Aku ingin menjadi muridmu, Bibi. Ehaha. Hai 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 hai. Mana aku berani? Seng Prabu Jayabaya akan marah kepadaku kalau aku berani lancang mengambil murid putrinya. Sebaiknya paduk aku antarkan kembali ke istana Gusti, Bibi Durga gini, namaku Dewi Muntari. Aku sudah mengambil keputusan untuk tidak kembali ke istana. Banyak orang memenciku di sana, dan aku pun curiga atas peristiwa yang menimpa keluargaku. Patut dicurigai bahwa yang mengatur semua ini berada di kota raja. Hai 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 hai, begitukah? Biar aku yang menyelidikinya dan membekuk pelakunya. Tidak usah, Bibi. Aku sendiri yang akan melakukan, akan tetapi tentu saja kalau Bibi mau menerimaku sebagai murid. Kalau kan Ceng Romo kelak menegur, biarlah aku yang akan menghadapi dan siap meneriam hukuman. Akhirnya Nidur Go gini tak dapat menolak lagi. Baiklah, Dewi. Mulai sekarang namamu Dewi saja dan engkau akan ku gemeleng aji kesaktian. Muridku hanyalah kikolok rendo seorang. Setelah diakini mampus, engkau lah yang menjadi penggantinya, ia menggandeng tangan Dewi Muntari. Mari kita pergi. Wanita yang mulai sekarang menggunakan nama Dewi, memandang ke arah jenazah kakek itu dan berkata, akan tetapi, Bibi. Bagaimana dengan jenazah itu? Apakah tidak perlu disempurkan dulu? Hai 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 hik, dia sudah mati, mau dia pakan lagi. Dia hanyalah sebatang mayat, bukan lagi kolok rendo. Hayo pergi. Sekali tubuhnya bergerak, ia sudah meloncat dan Dewi merasa betapa tubuhnya terayun seperti di bawah terbang. Ia pasrah. Ia sudah mengambil keputusan bulat ia akan mempelajari aji-aji kesaktian dan kelak ia sendiri yang akan melakukan penyelidikan dan membalas dendam kepada mereka yang mengatur jatuhnya malapetaka yang menimpa keluarganya. Tentang nasib putrinya, ia serahkan saja kepada yang widi tekatnya sudah bulat. Kembali ke istana ia sudah tidak mau. Hidup berdua dengan putrinya saja juga berbahaya karena ia tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi daya mereka berdua. Seng waktu melesat dengan cepatnya, melewati segala apa yang terdapat dan terjadi di alam maya pada ini. Tidak ada yang dapat mengalahkan Seng waktu. Bagaikan batara kalas Seng waktu mencaplok dan melahap semua yang ada. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang muda menjadi tua, yang tua menjadi mati dan demikianlah semua itu terus-menerus mengalir melalui Seng waktu. Kita sudah biasa menjadi permainan waktu, dengan masa lalu yang mengalir pada masa kini untuk menuju masa depan. Kita hidup di dalam waktu, semua tergantung kepada waktu. Sebenarnya, apakah waktu itu, masa lalu kini dan masa depan, benarkah ada hubungannya? Tentu saja berhubungan kalau hidup ini menjadi ajang dari kenangan dan pikiran. Pikiran adalah aku, maka selalu hendak mempertahankan keadaan dirinya. Dan tanpa waktu, keberadaan dirinya akan terancam musnah. Siapa aku ini tanpa masa lalu, masa kini dan masa depan? Justeru hidup lepas daripada permainan waktu adalah hidup yang sejati. Hidup dari saat ke saat, tidak terpengaruh oleh masa lalu atau masa depan. Tidak ada dendam, tidak ada budi di hutang, yang ada hanyalah saat ini dan segala yang terjadi adalah wajar. Segala yang terjadi adalah kenyataan yang tak dapat dipungkiri lagi, lepas dari segala bentuk dendam maupun pamrih. Kalau begitu, maka kekuasaan Tuhan akan bekerja. Kekuasaan Tuhan mengatur segalanya, melalui segala macam kekuatan yang ada di permukaan bumi ini. Juga melalui tenaga yang ada pada diri manusia. Semua itu menjadi alat Tuhan dan semua akan berjalan sesuai dengan alur dan jalurnya. Kalau orang memperhatikan jalannya waktu, maka akan ternyatalah bahwa waktu berjalan amatlah lambatnya, seperti siput. Kalau diperhatikan, sejam rasanya sehari, sehari rasanya sebulan, dan sebulan rasanya setahun. Akan tetapi kalau diperhatikan, waktu melesat lewat seperti anak panah dilepas sebuah gendawa sakti. Bertahun-tahun lewat seperti beberapa hari saja. Sepuluh tahun telah lewat sejak budidharma hidup sebagai murid Seng Bagawan Tejolono di Lareng Gunung Kawi Bocah yang dulu berusia sepuluh tahun itu kini menjadi seorang pemuda berusia dua puluh tahun. Seorang pemuda dewasa yang bertubuh tegap dan kuat, dengan dada yang bidang dan kalau berdiri tegak dan kokoh seperti batu karang, kalau berjalan langkahnya gontai namun tegap seperti langkah seekor harimau. Gerak-geriknya lembut dan tutur sapanya halus. Dari sikapnya saja tentu orang dapat menduga bahwa dia bukanlah pemuda dusun biasa, lebih mirip seorang pemuda bangsawan dari kota raja yang menyamar sebagai seorang pemuda dusun. Juga sikapnya yang rendah hati dan sama sekali tidak congkak ini sama sekali tidak membayangkan bahwa pemuda ini adalah seorang pemuda yang dikdaya dan sakti mandraguna. Dia lembut namun bukan berarti pendiam. Tidak, budidharma pandai bicara dan dipun pembawaannya lincah gembira sehingga semua orang di sekitar lereng gunung kawi, yaitu rakyat yang tinggal di dusun-dusun sekitarnya mengenalnya dengan baik dan pergaulan mereka cukup akrab. Terutama sekali para perawan dusun, hampir semua tertarik dan tergila-gila kepada pemuda ini. Budidharma memang seorang pemuda rupawan. Wajahnya tampan gagah, kulitnya kuning bersih. Rambut di kepalanya hitam panjang dan merombak. Sepasang alisnya berbentuk seperti golok, hitam tebal membayangkan kejantanan. Sepasang matanya begitu lembut akan tetapi kadang dapat mencorong seperti metenaga atau metoh harimau di dalam gelap. Hidungnya mancung dan mulutnya berbentuk manis, dagunya yang runcing itu agak berlekuk membuat wajah itu nampak jantan. Kalau dibuat perbandingan dalam tokoh peluwayangan, Budidharma bukan seorang satria tampan halus seperti seorang bambang misalnya Seng Arjuna atau Seng Lesmana, akan tetapi dia seorang satria yang lembut gagah ganteng seperti Seng Gatut Kaca. Dalam hal kesaktian pemuda ini sudah digembleng siang malam selama 10 tahun oleh Bagawan Tejolanono di lareng Gunung Kawi. Sebelum pindah ke Gunung Kawi, Bagawan Tejolanono tinggal di Gunung Kelut dan di sana terkenal dengan julukan Seng Bawurekso Gunung Kelut. Setelah belasan tahun yang lalu orang-orang sakti berdatangan ke Kelut untuk memperebutkan kedudukan sebagai datuk atau yang berkuasa atas pencagiri, lima gunung, yaitu Semeru, Bromo, Kelut, Arjuna Anjas Moro, dia tidak mau terlibat dalam perebutan nama atau kekuasaan itu dan pergi pindah ke Gunung Kawi. Dia memilih sebuah lareng yang sunyi dan indah pemandangannya, lalu bertapa di tempat itu. Bagawan Tejolanono yang sudah beberapa tahun tinggal di lareng Kawi, jarang meninggalkan tempat itu, ketika dia meninggalkan pertapaannya, menurutkan getarnya hati, lalu menyelamatkan Budhidharma, di menganggap bahwa sudah menjadi kehendak yang maha kuasa bahwa dia harus menjadi guru pemuda itu. Dia ternyata pilihannya yang tidak keliru. Budhidharma membuktikan dirinya menjadi murid yang berbakat dan rajin sekali, akan tetapi bahkan juga menjadi seorang cantrik yang berbakti dan sayang kepadanya. Anak itu bekerja rajin, mencukupi semua kebutuhan hidup Seng Bagawan. Budhidharma memang seorang pemuda rupawan. Wajahnya tampan gagah, kulitnya kuning bersih. Rambut di kepalanya hitam panjang dan merombak. Sepasang alisnya berbentuk seperti golok, hitam tebal membayangkan kejantanan. Sepasang matanya begitu lembut akan tetapi kadang dapat mencorong seperti matenaga atau matuh harimau di dalam gelap. Hidungnya mancung dan mulutnya berbentuk manis, dagunya yang runcing itu agak berlekuk membuat wajah itu nampak jantan. Kalau dibuat perbandingan dalam tokoh peluwayangan, Budhidharma bukan seorang satria tampan halus seperti seorang bambang misalnya Seng Arjuna atau Seng Lesmana, akan tetapi dia seorang satria yang lembut gagah ganteng seperti Seng Gatut Kaca. Dalam hal kesaktian pemuda ini sudah digembleng siang malam selama 10 tahun oleh Bagawan Tejolan Lono di Lereng Gunung Kawi. Sebelum pindah ke Gunung Kawi, Bagawan Tejolan Lono tinggal di Gunung Kelut dan di sana terkenal dengan julukan Seng Bawurekso Gunung Kelut. Setelah belasan tahun yang lalu orang-orang sakti berdatangan ke Kelut untuk memperebutkan kedudukan sebagai datuk atau yang berkuasa atas pencagiri, lima gunung, yaitu Semeru, Bromo, Kelut, Arjuna Anjas Moro, dia tidak mau terlibat dalam perebutan nama atau kekuasaan itu dan pergi pindah ke Gunung Kawi. Dia memilih sebuah lereng yang sunyi dan indah pemandangannya, lalu bertapa di tempat itu. Bagawan Tejolan Lono yang sudah beberapa tahun tinggal di Lereng Kawi, jarang meninggalkan tempat itu. Ketika dia meninggalkan pertapaannya, menurutkan getarnya hati, lalu menyelamatkan budidharma, dia menganggap bahwa sudah menjadi kehendak yang maha kuasa bahwa dia harus menjadi guru pemuda itu. Dia ternyata pilihannya yang tidak keliru. Budidharma membuktikan dirinya menjadi murid yang berbakat dan rajin sekali, akan tetapi bahkan juga menjadi seorang cantrik yang berbakti dan sayang kepadanya. Anak itu bekerja rajin, mencukupi semua kebutuhan hidup Seng Bagawan. Dari Bagawan Tejolan Lono, budidharma menerima gemblengan lahir batin sehingga bukan saja tubuhnya amat kuat dan kebal, dan dia mengenal berbagai kesaktian yang menjadikan dia seorang lawan yang sukar dikalahkan, juga dia dituntun dalam hal pengertian hidup sehingga batinnya terbuka dan dia memiliki watak yang baik, pengertian yang mendalam dan waspada. Pada suatu pagi, tidak seperti biasanya, pagi sekali Seng Bagawan Tejolan Lono telah duduk bersilah di ruangan depan pondoknya lalu berseru halus memanggil muridnya yang sedang sibuk mempersiapkan sarapan dan minuman untuk gurunya. Dari dapur, budidharma menjawab panggilan gurunya dan karena sarapan memang sudah siap, dia lalu membawanya ke ruangan depan di mana gurunya sudah duduk bersial. Budidharma menghidangkan sarapan itu di atas tikar. Pisang tanduk rebus, air dekental dengan gula kelapa. Silakan sarapan dulu, Eyang Bagawan, katanya dengan lembut. Gurunya tersenyum. Anak ini selalu demikian penuh perhatian kepadanya. Bahkan pakaiannya pun diurus oleh budidharma. Wah, pisang rebus? Hem, seperti pisang tanduk, ya? Tanda petik. Benar, Eyang. Pemberian dia dari Paman Soto, mari, kau temani aku sarapan, budi, baik, Eyang. Eyang tadi memanggil saya? Ya, ada sesuatu yang penting hendakku sampaikan kepadamu, Angger. Akan tetapi mari kita sarapan dulu, setelah itu baru kita bicara, kakek dan pemuda itu lalu sarapan pisang hanya pisang rebus, akan tetapi pisang tanduk yang sudah tua merupakan makanan yang lezat sekali. Juga minuman air teh kental dengan gula kelapa juga nikmat sekali diminum di waktu pagi yang dingin. Setelah kenyang sarapan, Bagawan Tejolono membiarkan muridnya menyingkirkan sisa makanan dan membersihkan tikar, barulah dia menceritakan apa yang hendak dibicarakan tadi. Begini, Angger. Tahukah Andika, sudah berapa lama Andika tinggal dan belajar ilmu di sini? Kalau tidak salah, sudah kurang lebih 10 tahun, Eyang, benar, dahulu usiamu 10 tahun dan sekarang engkau telah menjadi seorang pemuda perkasa berusia 20 tahun, semua ini berkat bimbingan Eyang yang bijaksana dan saya tidak akan menyianyikan semua yang telah Eyang ajarkan kepada saya, bagus, semoga begitu adanya. Ketahuilah bahwa semua ilmu yang kumiliki telah kuajarkan kepadamu, Angger. Sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi yang dapat kuajarkan, Budi Dharma menatap wajah kakek itu. Dia sudah dapat menduga apa yang dimaksudkan gurunya. Akan tetapi, Eyang, saya masih mempunyai kewajiban yang amat penting, yaitu menemani dan menjaga Eyang sebagai Dharma Bakti seorang murid kepada gurunya tercinta, Dharma Baktimu sudah cukup untuk ku, kuluk. Dharma Baktimu untuk sengh yang tunggal, untuk rakyat dan kemanusiaanlah yang perlu kau lakukan. Oleh karena itu, mulai hari ini engkau harus mengambil jalan hidupmu sendiri kita harus berpisah, ampun Eyang. Akan tetapi, tidak dapatkah saya mengikuti Eyang dan melayani Reyang yang sudah tua? Siapa yang akan mengurus keperluan hidup yang sehari-hari? Hahaha, aku menjadi seorang yang malas dan manja, Budi. Aku masih dapat mengurus diriku sendiri dan aku kan pergi merantau, maka tidak mungkin kita pergi bersama. Dan aku mempunyai tugas bagimu yang ku harap dapat kau laksanakan dengan baik. Karena ini pun merupakan tugasmu untuk menenteramkan jagad, Budi Dharma menjadi girang sekali. Dia menyembah dan berkata, hamba akan melaksanakan perintah Eyang sebaik-baiknya. Tugas apakah yang harus hamba kerjakan, Eyang? Kisahnya dimulai kurang lebuh seratus tahun yang lalu. Seabad yang lalu, ketika Seng Prabu Wair Langga sudah merasa sepuh, beliau turun tahta dan hidup sebagai seorang pendepta dan Terkenal karena kebijaksanaannya, Seng Maha Prabu Wair Langga memakai nama julukan Resigen Tayu. Setelah beliau mengundurkan diri, banyak pusaka keraton yang diboyong ke pertapaan. Dalam keadaan perpindahan pusaka itu, terjadi geger karena hilangnya sebuah pusaka keris yang disebut Seng Tilam Upi. Pusaka ini merupakan keris pusaka yang ampuhnya menggiriskan dan mengandung hawa yang jahat sekali. Kabarnya, jangankan sampai melukai kulit orang baru diacungkan saja, hawa dan pengaruh yang berdaya kuat dari keris pusaka itu dapat membuat tubuh lawan menjadi melepuh Seperti disiram air mendidih atau seperti disambar petir, wah bukan menampuhnya keris pusaka itu, eh yang seru budi dengan kagum. Buatan atau ciptaan siapakah pusaka itu, eh yang saya belum pernah mendengarnya, pusaka itu diciptakan oleh Pampu Brobo Kendali, seorang empu yang terkenal ampuh di zaman negeri Medang Kamulan, 800 tahun yang lalu. Menurut Dongeng, ketiak menciptakan keris pusaka Tilam Upi itu, empu Brobo Kendali kedatangan seorang perawan cantik dan dia tidak mampu menahan gejolak birahinya. Terjadilah perbuatan susila yang sebetulnya merupakan pantangan bagi empu Brobo Kendali di waktu dia sedang membuat sebuah keris pusaka. Setelah kesemuanya terjadi, barulah dia mendapat kenyataan bahwa tubuh perawan itu dipergunakan oleh iblis untuk menggodanya. Dan dia telah melanggar pantangan berat, akan tetapi yang dalam hal ini, sama sekali kita tidak boleh menyalahkan iblis yang menggoda. Menurut bimbingan yang bukankah sumber segala perbuatan tidak benar terletak di dalam hati akal pikiran sendiri? Memang benar demikian, Kulub. Dan iblis yang memang pekerjaannya menggoda manusia, tahu akan kelemahan hati akal pikiran manusia itu. Dia tahu di mana letak kelemahan itu dan selalu mempergunakan kesempatan untuk menggoda manusia melalui kelemahannya itu. Justru kelemahan empu Brobo Kendali terletak kepada nafsu birahinya, maka iblis selalu mempergunakan tubuh perawan itu untuk menjatuhkannya, Budi Dharma mengangguk-angguk. Menurut petunjuk Eang, manusia tidak mungkin dapat melawan nafsu daya rendah yang menghuni hati akal pikiran kita sendiri. Satu-satunya kekuasaan yang mampu menundukkan daya rendah itu hanyalah kekuasaan Tuhan. Dan setiap orang akan dilindungi oleh kekuasaan Tuhan ini apabila daya dengan sepenuh jiwanya menyerahkan diri dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan kepada yang widiwasa, tepat sekali, Kulub. Akan tetapi sayang, empu Brobo Kendali lengah dan setelah semuanya terjadi, ada hawa yang jahat menyusup ke dalam keris pusaka tilam upih yang sedang dibuatnya. Setelah keris itu jadi, tahulah Seng Empu bahwa keris pusaka itu mengandung pengaruh dan hawa yang amat jahatnya, yang kelak dapat membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Seng Empu mempergunakan kesaktiannya, membungkus pusaka itu dengan daun pisang kering, lalu melarungkannya, membuang, ke lautan kidul, jadi setiap benda buatan manusia itu akan terpengaruh oleh keadaan batin pembuatnya pada saat membuat benda itu, ayang? Tentu saja. Karena itu, segala macam benda itu merupakan bahaya besar karena mengandung daya pengaruh yang amat kuat. Hanya batin orang yang benar-benar pasrah dan menyerah kepada Tuhan sajalah yang akan dapat terhindar dari pengaruh daya benda. Kembali kepada keris pusaka Seng Tilam Upih. Tentu tidak akan timbul akibat lain setelah keris pusaka itu dibuang ke lutan kidul kalau saja di waktu mudanya Seng Maha Prabu Wailangga bersama patihnya yang juga amat sakti dan setia yaitu Raden Narotama tidak melakukan tapa berata di tepi lautan kidul. Dalam pertapaan itulah Seng Maha Prabu Wailangga mendapat ilam sehingga beliau mengetahui adanya sebau keris pusaka ampuh di dasar samudera. Beliau lalu mengutus patihnya untuk mengambil pusaka itu. Raden Narotama yang sakti lalu menyelam dan berhasil mengeluarkan keris pusaka Tilam Upih itu, wah, hebat sekali ilmu kepandaian patih itu, ayang? Tentu saja. Kipatih Narotama yang sejak mudanya menjadi sahabat Seng Maha Prabu Wailangga memang seorang yang sakti Mandraguna, bahkan seperguruan dengan Prabu Wailangga. Akan tetapi Raja yang sakti Mandraguna itu melihat betapa keris pusaka itu mengeluarkan hawa pengaruh yang amat jahat, maka beliau lalu memperbaikinya, mengisinya dengan hawa pengaruh yang baik, bahkan mengubah sedikit bentuknya. Setelah diisi pengaruh kebaikan oleh Seng Prabu Wailangga, keris pusaka itu kini memiliki daya pengaruh dua macam. Kalau pusaka itu jatuh ke tangan seorang yang budiman, maka keris pusaka itu akan amat berguna bagi nusa dan bangsa. Akan tetapi sebaliknya kalau terjatuh ke dalam tangan seorang yang pada dasarnya berwatak kotor, maka keris itu akan mendatangkan malapetaka bagi nusa dan bangsa. Wah, gawat kalau begitu, eh yaing. Ketika Seng Prabu Wailangga mengundurkan diri menjadi pertapa, dalam kesibukan itu, keris pusaka tilam upi lenyap. Yang menerima tugas untuk mencari pusaka itu adalah ayang guruku yang bernama Kim Pudwaraga. Akan tetapi Kim Pudwaraga gagal menemukan kembali karena menurut perhitungannya, keris pusaka itu terjatuh ke dalam tangan seorang yang sakti mandraguna dan amat jahat. Keris pusaka itu dijadikan senjata untuk mendirikan sebuah kerajaan di barat, jauh di pesisir lautan Kidul. Saking sedihnya karena tidak mampu menemukan keris pusaka itu seperti diperintahkan Seng Maha Prabu Wailangga yang telah menjadi Seng Resi Gentayu, ayang guruku empudwaraga merasa berduka yang mengakibatkan kematiannya, wah, kasihan sekali ayang buyut itu. Kata budidharma, gurunya menghela nafas panjang. Semua yang terjadi sudah ditentukan oleh yang maha kuasa. Tidak ada yang perlu disesalkan. Seng Prabu Jayabaya adalah seorang yang sakti mandraguna bijaksana dan menguasai yaji meneropong tirai rahasia alam. Beliau itu rusak durung ewi narah, tahu sebelum terjadi. Beliau mengumumkan perhitungannya dengan pasti bahwa keris pusaka kitilam upi itu tidak akan muncul ke permukaan bumi, dalam arti kata ditemukan orang, sebelum satu abad lamanya semenjak hilang. Dan sekaranglah tiba saatnya keris pusaka itu akan muncul. Berita tentang ini terdengar oleh seluruh orang gagah, maka orang-orang sakti mandraguna bermunculan untuk berlomba mencari dan menemukan keris pusaka kitilam upi itu, untuk dihaturkan kembali kepada Seng Prabu Jayabaya, ayang. Kembali kakek itu menghela nafas panjang. Hem, tentu ada yang berpamerih demikian. Akan tetapi aku khawatir bahwa sebagian besar di antara mereka berlomba mencari keris pusaka itu untuk dirinya sendiri, untuk dimiliki ini sendiri. Ketahuilah, kuluk, bahwa keris pusaka yang ampuh mempunyai pengaruh dan kekuasaan. Dan siapa orangnya yang tidak akan tertarik kalau ada kemungkinan kekuasaan jatuh pada dirinya? Karena itulah, kuluk, andikaku beri tugas, yaitu mewakili aku mencari keris pusaka itu agar dapat kita kembalikan kepada Seng Prabu Jayabaya. Bagaimanapun juga, menjadi tugas kita untuk dapat menemukan pusaka itu, sebagai pemenuhan tugas dahulu yang gagal dilakukan. Yang guruku empu dewaraga, timbul kegembiraan dalam hati budidharma. Dia sebetulnya tidak takut hidup menyendiri, terpisah dari gurunya. Yang membuat dia ragu adalah permulaan dari hidup sendiri itu. Tanpa tujuan, dia harus pergi kemana? Kini dengan adanya tugas itu, maka perjalanannya mempunyai satu tujuan tertentu dan ini amat mengembirakan hatinya. Saya akan melaksanakan perintah yang akan tetapi, saya mohon tetunjuk yang. Kemana kah saya harus mencari pusaka tilam upi itu dan bagaimana pula bentuk dan rupanya agar kelak saya tidak mendapatkan barang yang palsu? Ingat baik-baik, kuluk. Keris pusaka tilam upi adalah sebatang keris berlekuk tiga, dan setelah diubah bentuknya oleh mendiang Maha Prabu Air Langga maka dapur keris menjadi dapur mahasasuka, yaitu badan lebar panjang sedang, dengan rincian, lambe gajah lamba, kembang kacang, sogokan panjang. Metukeris bagian bawah amatlah tajamnya karena di situ terletak pengaruh jahat itu. Sehelai rambut yang diletakkan di atas metukeris itu lalu ditiup akan putus seperti dijilat apai. Akan tetapi metukeris bagian atas berbeda dengan bagian bawah. Pamor di bagian atas seperti perak mencorong, akan tetapi pamor bagian bawah menghitam seperti angus. Kemana mencarinya? Kuluk, keris pusaka itu dahulunya di Lautan Kidul, di sebelah barat Nusa Barung. Nah, mulailah dari ujung timur, dari Bambangan sampai ke Teluk Perigi, kuluk. Demikianlah, setelah menerima banyak wasiat dan wejangan dari gurunya, tiga hari kemudian berangkatlah Budi Dharma meninggalkan Gunung Kawi. Kalau dahulu, sepuluh tahun yang lalu, dia naik ke Gunung Kawi sebagai seorang anak berusia sepuluh tahun, kini dia menuruni lareng gunung itu sebagai seorang pemuda dewasa yang gagah dan tampan. Dia menuruni lareng dari sebelah selatan karena tidak akan langsung saja melaksanakan perintah gurunya, yaitu menuju pantai selatan untuk menyelidiki dan mencari keris pusaka tilam upih itu. Tugasnya yang kedua adalah pribadinya yang tidak pernah dia lupakan semenjak dia berada di Gunung Kawi. Yaitu, mencari pembunuh ayah ibunya, gerombolan gagak seto dan terutama sekali ketuanya. Tidak, hatinya tidak diracuni dendam. Dia sudah menerima genblengan batin yang mantap dari gurunya sehingga hatinya tidak cengeng dan selemah itu. Dia maklum bahkan kematian setiap orang sudah ditentuakan oleh kekuasaan Seng Hyang Siwa, karena itu tidak semestinya kalau dia mendendam. Pelaku pembunuhan atas ayah ibunya itu hanya merupakan alat yang kebetulan dipergunakan oleh Seng Hyang Siwa untuk mencabut nyawa ayah ibunya. Hal itu terjadi karena karma mereka. Dia ingin mencari ketua dan gerombolan gagak seto untuk bertanya, apa sebabnya mereka melakukan pembunuhan itu. Hal ini haruslah jelas dan untuk melihat pula bagaimana sesungguhnya keadaan gerombolan gagak seto. Kalau memang gerombolan penjahat, dia tidak akan ragu lagi untuk membasminya, dan kalau ketuanya memang jahat, dia tidak akan ragu untuk menumpasnya. Inilah kewajiban seorang satya, bukan membunuh karena balas dendam. Dengan langkah tegap buddhidharma menuruni lereng gunung kawi. Kita tinggalkan dulu buddhidharma yang turun gunung mulai memasuki dunia ramai, dan marilah kita menengok keadaan lain di gunung Anjas Moro. Seperti telah diceritakan di bagian depan, ketua gagak seto yaitu Ki Sudibyo yang menderita sakit batinnya sehingga tubuhnya menjadi lemah dan sakit-sakitan, tidak begitu memperhatikan urusan perkumpulan. Untuk perkumpulan gagak seto dia serahkan kepada dua orang pembantu utamanya, yaitu Ki Kewangkoro dan Ki Mayangmurko. Adapun dia sendiri lebih banyak berada di dalam sanggar pamujan atau di ruangan tertutup di bagian belakang yang menjadi tempat beristirahat dan berlatih silat baginya. Akan tetapi, sejak dia mengangkat Niken Sasi menjadi murid, muridnya itulah yang selalu menemaninya. Niken Sasi bukan hanya menjadi murid tersayang, akan tetapi juga gadis cilik ini melayani segala keperluan gurunya yang dianggapnya sebagai pengganti ayah ibunya. Kemudian, dia mendapatkan kenyataan bahwa murid barunya ini ternyata memiliki bakat yang hebat sekali. Sama sekali sukar dapat dipercaya bahwa dalam tubuh yang mungil dan lemah gemulai, yang lues itu tersimpan tenaga sakti yang hanya butuh dilatih dan dikembangkan. Kemudian dia teringat bahwa bagaimanapun juga, gadis kecil ini adalah cucu Seng Prabu Jayabaya yang sakti mandera guna. Maka, tentu saja Ki Sudibyo Gerang bukan main dan dia pun melatih gadis itu lebih tekun lagi. Bukan hanya semua ilmu dan aji kesaktian diajarkan kepada gadis itu, bahkan aji simpanannya, yaitu aji Hes Bajra, tangan kilat, yang selama ini tidak pernah diajarkan kepada murid lain, kini diajarkan kepada Niken Siasi, setelah gadis itu menjadi seorang gadis dewasa. Hati Ki Sudibyo merasa terhibur. Dia masih merasa hidupnya penuh penderitaan kalau teringat akan penyelewengan dan pengkhianatan istrinya tercinta, kalau dia teringat betapa dia hidup seorang diri tanpa keluarga, tanpa istri dan tanpa anak. Akan tetapi kini dalam diri Niken Siasi dia menemukan seorang murid, sekaligus seorang anak yang amat membanggakan dan menyenangkan hatinya. Bukan kehebatan Niken Siasi dalam mewarisi semua aji kesaktiannya saja yang membuat Ki Sudibyo bahagia dan bangga. Akan tetapi keahliannya dalam ilmu lain, terutama sekali kecantikannya. Niken Siasi yang kini telah menjadi seorang gadis yang memiliki kecantikan sebanding Dewi-Dewi Kahyangan. Wajahnya yang bulat telur, rambutnya yang hitam panjang ngandan-andan, alisnya yang hitam kecil melengkung, matanya yang redup jeli kadang mencorong, hidungnya yang kecil mungil dan terutama sekali mulutnya yang menggairahkan, semua itu masih diperidah pula oleh bentuk tubuhnya yang pada tamping dan kulit putih kekuningan. Di samping kecantikannya yang membuat semua pria dianjas moro dan sekitarnya terpesona, juga gadis ini amat pandai dalam kesenian berjoget, bertembang dan lain kesenian kaum wanita. Jelas sekali nampak terahinkusumo rembesing madu mengalir dalam darah yang lembut berisi ini. Namun, Nikan Sasi tetap bersikap sederhana, seperti para perawan dusun pada umumnya. Ia sudah melupakan bahwa dirinya adalah cucu Seng Prabu Jayabaya, dan menganggap dirinya seorang perawan dusun murid dan anak-anak Katki Sudibyo yang amat dihormati dan disayangnya. Biarpun pakaian dan gerak-geriknya sederhana tidak ada bedanya dengan para perawan dusun, namun apabila ia berada di antara mereka, semua orang melihat kepandainya, seolah seekor merak berada di antara sekumpulan bebek. Pada suatu soreki Sudibyo memanggil muridnya ke dalam ruangan belakang yang tertutup. Dia kini telah menjadi seorang laki-laki yang kelihatan tua sekali. Usianya memang sudah 60 tahun, akan tetapi dia nampak jauh lebih tua. Tubuhnya jangkung kurus, rambutnya sudah putih semua, dibiarkan terurai panjang, demikian pula jengkot dan kumisnya. Yang sudah putih dibiarkan tak terpelihara. Namun dia masih tetap kelihatan bersih dan anggun. Nikan Sasi mengenakan kain bercorak hitam dan kemben berwarna hijau pupus. Pinggangnya ramping sekali dan ia nampak seperti setangkai mawar. Jambon yang segar dan semerbak mengharum. Mendengar panggilan gurunya, Nikan Sasi cepat menghadap dan memberi hormat dengan sembah. Pertama kali disembah oleh putri bangsawan cucu raja ini, Ki Sudibyo merasa rikuh sekali. Akan tetapi kini dia sudah terbiasa dan dia menerima penghormatan itu dengan tersenyum dan mengamati wajah murid terkasihnya itu sambil mengangguk-angguk. Sembahmu sudah ku terima, dan keadaanku sehat-sehat saja hari ini, Nikan. Duduklah, aku ingin bercakap-cakap denganmu, perintah dan petunjuk apakah yang akan Bapak Guru berikan kepada saya? Saya siap melaksanakan semua perintah Bapak, kata Nikan Sasi dengan suara merdu dan mantap. Ki Sudibyo mengelus jenggotnya dan tersenyum gembira sekali. Sepasang matanya sejenak bersinar-sinar dan dia mengangguk-angguk. Tiada habisnya aku mengaturkan Hyang Agung yang sudah mengaruni aku seorang murid seperti Andika ini di hari tuaku, Nikan. Hatiku gembira sekali, apalagi ketika pagi tadi aku melihat bahwa latihanmu mempergunakan Aji Hasta Bajra telah mencapai titik tertinggi. Nah, sekarang aku ingin melihat Aji itu dengan menggunakan tenaga sepenuhnya, seolah Hengka sedang berhadapan dan bertanding melawan seorang yang tangguh. Aku sendiri akan mengujimu menggunakan Aji itu, Nikan, Nikan Sasi nampak khawatir. Akan tetapi, Bapak, bertanding dengan Aji itu amat berbahaya karena sekali dikeluarkan bagaimana kita dapat mengendalikannya sehingga tidak membahayakan lawan? Memang tidak dapat dikendalikan begitu saja. Bagaikan menyambarnya kilat, akibatnya tergantung dari kuat atau tidaknya lawan menerimanya. Akan tetapi aku bukan hendak mengujimu bertanding Aji itu, Nikan Sasi. Andika tahu sendiri bahwa tenagaku sudah habis, digerogoti penyakitku. Aku tidak mampu lagi mengerahkan tenaga Hasta Bajra. Karena itu, aku akan menyerangmu dengan lemparan balok-balok kayu yang sudah ku persiapkan ini. Semua lemparan balok-balok ini sambutlah dengan Aji Hasta Bajra. Jangan batasi tengahmu karena kau ingin melihat sampai di mana tingkatmu dalam Aji itu. Ah, begitukah, Bapak? Kata Nikan Sasi dengan hati lega. Baiklah, akan kulaksanakan perintah Bapak Guru. Ia meloncat ke tengah ruangan itu dan memasang kuda-kuda. Tubuhnya memasang kuda-kuda miring menghadapi gurunya, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang agak ditekuk, kedua lengannya diangkat ke atas dengan telapak tangan menghadeo ke arah atas seperti sedang menyangga langit. Tubuhnya tegak, matanya memandang tajam ke depan, pernapasannya menjadi lambat dan panjang karena ia mulai menyalurkan tenaga Hasta Bajra ke dalam kedua tangannya. Saya sudah siap, Bapak, katanya dengan sikap gagah. Kisulibyo memang tidak berani lagi menggunakan Aji Hasta Bajra karena penggunaan tenaga sakti itu terlalu kuat bagi tubuhnya yang sudah ringkih. Maka, dia sejak pagi tadi telah mengumpulkan belasan potongan balok yang cukup besar, dan beberapa bongkah batu gunung. Kini, dia lalu mengangkat balok-balok. Itu, satu demi satu dan dilontarkan ke arah muridnya dengan sekuat kemampuannya. Biarpu dia sudah berpenyakitan, akan tetapi karena bekas pendekar perkasa, lontarannya itu masih cukup kuat dan potongan balok itu menyambar dasyat ke arah muridnya. Siet, wir. Blok pertama menyambar ke arah kepala Niken Sasi. Hiat, ah! Gadis jelita ini menggerakkan tangan kirinya, dengan jari tangan terbuka menghantam ke arah balok itu. Nampaknya tidak terlalu keras yang menghantam, akan tetapi ketika tangannya menyambar batu, terdengar suara keras. Brak! Dan balok itu pun berantakan, pecah menjadi beberapa potong dan berhamburan ke dinding ruangan menimbulkan suara gaduh. Balok kedua, ketiga dan keempat menyusul, cepat sekali. Niken Sasi bergerak, memainkan ilmu silat hasta bajera, kedua tangannya seperti sepasang golok menyambar-nyambar ke arah balok dan batu yang datang susul-menyusul. Balok-balok itu pecah dan ketiak batu-batu mulai menyambar, batu-batu itu pun porak-poranda terkena hantaman tangan yang berkulit halus itu. Kini dari ruangan itu terdengar suara hiruk pikuk karena pecahan kayu dan batu menghantam dinding, ditambah lagi menyambarnya hawa pukulan hasta bajera yang mengguncangkan seluruh ruangan. Para murid gagak seto terkejut bukan main ketika dari ruangan tertutup itu terdengar suara hiruk pikuk ditambah lagi di dinding ruangan itu tergetar seperti dilanda angin badai yang mengamuk. Akan tetapi keuang koro dan mayang murko yang juga sudah berada di luar ruangan itu saling pandang dan kelabang koro berbisik, Bagaimana bapak guru dapat berlatih sehebat itu? Bukankah dia sakit dan lemah? Setelah suara gaduh itu berhenti, kelabang koro lalu mengetuk daun pintu ruangan itu sambil berteriak memanggil gurunya, Bapak guru, apakah yang terjadi? Harap suka membuka pintu dan mengizinkan kami masuk. Agak lama tidak ada jawaban, kemudian pintu terbuka dari dalam dan yang muncul adalah Niken Siasi, adik seperguruan mereka termuda.